Assalamualaikum teman-teman Nah ini dia telur bebek yang akan kita asinin Ini ada sekitar 19 butir ya teman-teman Kalau kita timbang adalah sekitar 1,2 kg Nah teman-teman sebelum kita lakukan proses pembuatan telur asin Telurnya ini harus kita cuci bersih dan kita gosok dengan sabut Sabut yang agak keras agar kulitnya itu menjadi tipis Jadi nanti proses pengasinannya jadi lebih cepat Kemudian ini dia bumbu-bumbu bacem yang kita gunakan Ini ada sekitar 15 buah cabai merah ya yang besar-besar Kemudian disini ada juga cabai rawit ada sekitar 15 Dan ada bawang siung sekitar 10-12 siung ya teman-teman Yang kita gunakan sebagai bumbu bacemnya Nah jadi ini semua bahan akan saya racik dulu Jadi ini yang nanti membuat telur asin yang kita bikin itu Jadi lebih beda, lebih enak, lebih awet, dan lebih harum Oke ini akan saya potong kecil-kecil ya teman-teman Semua bahannya mulai dari cabai rawit, bawang putih, dan juga cabai merah Nah ini semua bahannya sudah saya potong Atau semua bumbu bacemnya Sekarang saya ambil satu buah panci Kemudian untuk mengasih nekannya Saya menggunakan, nah ini garam dapur ya teman-teman Yang berat 250 gram Kita gunakan semua ya teman-teman Garam dapurnya Jadi kita pakai satu bungkus yang beratnya 250 gram Ini harganya 2000 rupiah aja Kemudian saya tambahkan air putih Nah ini kurang lebih sekitar 1 liter ya teman-teman Jadi takarannya 250 gram garam Maka gunakan air 1 liter Kemudian akan saya rebus Jadi air dan garam ini akan kita rebus atau kita masak sampai mendidih Dan pastikan kalau garamnya itu sudah benar-benar larut di dalam air Jadi tidak ada lagi garam yang masih berbentuk pasir Jadi benar-benar sudah larut di dalam airnya Nah ini garamnya sudah larut ya teman-teman Menandakan air garamnya sudah siap untuk kita pakai Untuk wadahnya disini saya menggunakan toples kaca Nah kalau bisa teman-teman gunakan toples yang bening ya Jadi kita enak nanti untuk melihatnya Kemudian saya masukkan cabai rawit ke dalam toples Potongan-potongan cabai rawit Dan juga nanti kita akan masukkan semuanya ya teman-teman Nah bawang putih juga kita masukkan dan juga cabai besar ke dalam toples Kemudian nah ini kita kocok agar semuanya merata dan menyatu Barulah setelah itu kita akan masukkan Nah telur bebeknya satu persatu Jadi ini telur bebeknya masih tawar ya teman-teman Jadi belum asin Ini saya beli satu butirnya Rp4.000 Tapi kalau kita ambil di agen bisa lebih murah Harganya Rp3.000 aja Karena kita beli di pasar Sudah beli sama tengkulaknya ya Jadi lebih mahal Kalau kita beli di agen bisa harganya cuma Rp3.000 Nah ini cuma muat 14 butir ya Kemudian 5 butirnya kita simpan aja dulu Nah jadi satu toples ini cuma muat 14 butir telur asin Kemudian barulah saya tuangkan Ini tadi air garam yang udah kita masak ya teman-teman Nah kita tuangkan di dalam toples Nah itu teman-teman bisa lihat ya Jadi baru kita tutup Jadi bawang dan cabainya itu naik ke atas Nah seperti ini ya teman-teman Jadi ini udah proses pembuatan air bacemannya Atau air garamnya Tahap selanjutnya adalah kita biarkan ini selama kurang lebih 15 hari Agar air garam atau air bacemannya meresap di telur Nah ini ya teman-teman Setelah 15 hari Saya bacemin telurnya Atau kita bikin telur asin dengan metode bacem Jadi warnanya juga udah berubah ya teman-teman Bisa lihat sendiri Jadi tadi airnya itu bening kan yang pertama kali kita buat Sekarang udah agak kekuningan atau kemerahan Kemudian saya akan buka tutupnya Kita akan lihat isi dalamnya seperti apa Dan untuk menyimpannya ini Kita bukan simpan di kulkas ya teman-teman Tapi kita simpan di atas meja biasa Di ruang terbuka Nah ini isi dalamnya ya Jadi warna bawang putih dan cabainya memang agak berubah ya Tapi ini nggak busuk sama sekali Ini baunya harum banget Jadi bau baceman bawang putih dan cabainya itu keciuman dan itu harum Kemudian ini akan saya salin Kita masukkan ke dalam tempat putih ini Tapi jangan lupa dialesi dulu dengan tisu Agar nanti telurnya juga nggak basah ya Jadi meja yang kita gunakan juga nggak kotor Kemudian akan saya ambil satu persatu ya Saya pindahin telur bebek yang sudah saya asinin selama 15 hari Dengan metode bacem dan ini simple banget Jadi nggak perlu lagi kita pakai abu atau tanah liat Insya Allah kita udah bisa kok bikin telur asin yang enak Baunya harum dan awet Nah kemudian ini untuk sisa airnya Kita tepikan dulu Jangan kita buang ya teman-teman Karena masih ada gunanya dan masih bisa kita pakai juga Nah ini saya gunakan panci Kemudian saya ambil air Saya tambahkan air ya teman-teman Saya tuangkan sekitar kurang lebih 1 liter air Barulah saya pindahkan beberapa butir telur asin Nah seperti ini Atau telur bebek yang sudah saya asinkan Nah ini adalah proses pengetesan atau pengecekan Apakah telur bebeknya ini Sukses jadi telur asin atau nggak Nah ini 5 butir aja ya teman-teman Saya ambil Kemudian saya ambil sedikit cabainya tadi Nah ini dan juga kuahnya Kita masukkan juga ke dalam air Oke Nah telur ini akan saya rebus ya teman-teman Tonton video ini sampai habis Nah ini dia hasil telur rebusnya Telur bebek yang sudah saya rebus Yang sudah saya asinin selama 15 hari Jadi bisa dilihat ya Warnanya itu agak kemerah-merahan Atau kekuning-kuningan itu tadi Karena air dari bacemannya Kemudian akan kita belah ya teman-teman Kita akan lihat isi dalamnya seperti apa Dari sini kita akan mengecek Apakah telur bebek yang kita bikin Untuk jadi telur asin ini sukses Dengan metode bacem Nah ini ya teman-teman Hasilnya Nah dari tampilan kuningnya sih Ini sudah menandakan bahwa dia tuh sukses ya Tapi nanti kita akan rasa Karena ada tolak ukurnya Jadi apa enggak telur asinnya Oke saya belas Nah ini saya ambil satu ya Kuning yang paling oran Kemudian saya akan rasa dulu putihnya Apakah asin atau enggak Bismillah Hmm ternyata asin ya teman-teman Alhamdulillah sukses Kemudian kita rasa kuningnya Karena kuningnya ini yang tolak ukur Apakah sukses apa enggak telur asinnya Nah ternyata sukses ya teman-teman Karena kuningnya itu Udah enggak lagi padat Seperti kuning biasanya Tapi udah seperti pasir Jadi teman-teman tahu ya Gimana rasanya Kuning telur asin itu Dia kayak spor gitu Kalau kita makan Dia hancur di lidah Dan rasanya juga asin Oke ini kita tepikan dulu Alhamdulillah Telur asinnya udah jadi Sukses dengan metode bacem Cuma 15 hari Kemudian untuk telur yang ini Boleh kita bersihin Boleh juga kita biarin aja Kayak gini Kemudian kita simpan di kulkas Insya Allah bisa awet Sampai Satu sampai dua bulan ya Nah kemudian airnya ini Jangan dibuang Bisa kita gunakan saat perebusan Juga bisa kita gunakan ulang Untuk merendam telur yang lainnya Yang kita pengen asinin Terima kasih sudah menonton video ini Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum